Intro Distrik seluas 5,5 hektare merupakan rumah bagi lebih dari 5.000 orang untuk bekerja, meneliti dan belajar di lebih dari 150 perusahaan, institusi dan perusahaan rintisan di bidang energi, mobilitas dan keberlanjutan. Proyek ini dimulai pada 2008 dan telah memenuhi target iklim pemerintah federal untuk 2045 sejak 2014. Ini adalah URF Campus di Berlin, Jerman. Tidak seperti kampus kebanyakan, tempat ini adalah tempat berkumpulnya ide dan gagasan untuk mencari formula, mendapatkan jalan terbaik mencapai energi baru terbarukan. Di tempat ini, aplikasi sumber energi baru terbarukan dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil listrik dan pembangkit jaringan listrik. Tidak hanya mengembangkan teknologi untuk mengelola sumber energi baru terbarukan, URF Campus juga menaruh perhatian pada baterai yang digunakan untuk menyimpan energi tersebut. Baterai mobil listrik yang telah melalui usia pakai 5 sampai 8 tahun tidak lantas menjadi limbah. Baterai-baterai tersebut dikumpulkan di sebuah ruang penyimpanan dan dimanfaatkan kembali sebagai jaringan listrik atau power grid hingga 2 dan 3 tahun berikutnya. Inilah hidup kedua baterai kendaraan listrik. Selanjutnya, baterai-baterai yang telah habis daya pakainya akan melalui proses daur ulang. Ya, so, second life batteries are like the second use of a battery which was originally used within a car. And the idea behind that is, as we have to be resource efficient with the materials within a battery to really use the remaining capacity of a battery for other purposes. So not for the driving purpose or the mobility purpose, but like the purpose of supplying the grid, for example, with additional energy to really like use it for PV optimized charging, for example. Idealnya, transisi energi tidak hanya berarti menggunakan kendaraan listrik tanpa emisi, tapi juga menggunakan sumber energi yang terbarukan. Kemudian, transisi energi juga perlu dikelola secara berkelanjutan dan dipastikan berkeadilan untuk alam termasuk manusianya. Yukitu Juliarto, Berlin, Jerman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!